Ini orang kaya-kaya di Curabaya itu yang rumah-rumah besar semuanya mati semua itu. Di Jakarta yuk begitu, yang lain. Hebat-hebat, kaya-kaya hebat itu. Makan jaga, segala macam itu mati semua. Desa ini, apalagi makan siripinang dorang. Itu covid-19 datang dia telah deh covid-covid satu kali ini. Tapi, ini risa. Ini, saya pribadi menjadi percobaan terhadap obat ini. Saya berpulau dari Jakarta, lalu orang yang saya bertemu itu, sekitar lima orang yang bertemu saya, zaman itu kan boleh cipika-cipiki. Begini, begini. Ternyata dari 15 orang setempat di Jakarta, lima-limanya covid. Ya, pastilah saya juga bagi yang terkena juga. Saya minum ini, saya rasa bagaimana. Saya, saya. Nah, itu saya tidak takut lagi di barang. Ini kan yang bikin kita takut ini. Karena kita takut mati. Iya, Tau. Kalau kita sakit tapi tidak mati, tidak ada yang takut. Nah, kenapa kita takut mati? Karena kita belum pernah mati, pergi pulang lagi. Kalau kita pernah mati, pergi lihat tempat itu, baru kita pulang lagi. Nanti kita kangen mati mau pergi. Berarti tidak ada takut mati lagi. Kita ini takut mati karena belum mati, pergi terus kangen pulang. Belum. Jadi itu saja masalah kita. Jadi, Pak Bupati, saya titip 10, kalau teman-teman OPD, rakyat, pacamat, pala desa, ataupun kampung, tapi kampung tidak ada. Saya, pengamatan saya ini, ini penyakit bagi orang kaya saja. Kalau orang kaya kena ini, mati cepat. Jadi menurut saya, mungkin ini hukuman buat orang kaya, pelik-pelik ke orang. Kalau orang kaya rajin bagi orang, bantu orang, mungkin ini tidak kena. Jadi ini hukuman bagi orang yang kaya, yang pelik-pelik, mati juga kau. Tidak layak. Tapi, coba kita lihat, rata-rata prosentase orang mati COVID karena orang miskin, orang hidup di desa, tidak ada. Ini orang kaya-kaya di Curabaya itu, rumah-rumah besar semuanya, mati semuanya. Di Jakarta juga begitu. Yang ke-lain. Hebat-hebat. Kaya-kaya, hebat itu. Makan, jaga, segala macam itu, mati semua. Desa ini, apalagi makan siripinang, dolar. Itu COVID-19, dia telah, dia COVID-19. Titi buat kami melakukan penelitian, dan tadi malam, laporan dari Pak Kadis, PCR di Labuan Bajo, sudah dapat beroperasi. Tadi malam sudah siapkan, di instan, dan hari ini sudah bisa, untuk Bapak bisa, langsung melakukan tes PCR, di Labuan Bajo, tanpa perlu kirim ke Tepang lagi. Nah, begini. Begitu Bapak PCR, Bapak kirim orang, kami punya ahli mikrobiologi, yang molekuler, biobiolekuler, dari Amerika, kirim Bapak orang, untuk mereka latih, nanti kita kerjasama, supaya mereka bisa buat, apa namanya itu, pemeriksaan secal masal. Sekarang ini kan PCR itu, kita tes harganya 2 jutaan. Kita punya modal untuk itu. Begitu Pak Kadis? 1 juta sampai 2 juta? 2 juta atau 1 juta? 1 sampai 2 juta. Dengan cara mereka, kita hanya keluarkan 30 ribu per orang. Nah itu riset itu, tadi saya bilang Bapak itu. Dan itu akan mempermudah kita. Tetapi bukan tujuan kita pada COVID Pak. PCR ini akan kita siapkan dengan layak yang baik, karena kita akan menuju untuk memeriksa seluruh generasi muda, khususnya anak TK, SD, dan SMP di seluruh setengah timur. Sehingga kita punya database kesehatan seluruh generasi muda NTT ke depan. Siapa yang punya penyakit bawaan apa? Dan dia ke depan harus ditangani seperti apa? Atau beban kerja aja macam apa yang tidak diperkenalkan? Ini yang harus kita siapkan. Kita punya database itu. Dan negara-negara maju punya itu. Kita memang COVID ini memberikan kita ruang yang cukup untuk kita mulakan langkah-langkah inovasi untuk hal-hal seperti itu. Karena itu saya minta untuk pelatihan-pelatihan ini dilakukan untuk ke depan. Target berikut adalah kita punya database terhadap seluruh generasi di Nusa Tengah Timur. Khususnya mulai startup dari STK, SD, SMP. Mereka kita tahu dengan benar penyakit-penyakit bawaan yang diderita oleh generasi muda NTT. Sehingga kita bisa memprediksi ke depan ini provinsi punya lompatan-lompatan generasi macam apa? Nah itu kita akan siapkan. Karena itu memang tidak bisa jalan tanpa pengetahuan tadi. Kita contoh paling sederhana. Ini provinsi jalan tanpa pengetahuan. Paling sederhana. Katanya provinsi ternak. Ya toh, setuju toh. Kita memang ternak banyak. Tapi pakan ternak kita ribut. Ribut pakan ternak. Sapi tidak ada pakan ternak. Lalu tiap tahun kita bakar pakan ternak. Batang jagung dibakar. Ribuan, jutaan batang jagung. Batang padi dibakar. Ini kan pakan ternak. Tapi kapan kita mampu membuat pakan ternak dari batang padi, batang jagung? Bukankah kita hapuskan sepanjang masa? Saya telah perintahkan pada kadis, peternakan, dan pertanyaan. Tidak boleh lagi bakar. disiapkan menjadi pakan ternak. Ini kan menunjukkan bahwa kualitas pengetahuan kita itu tidak ada. Jadi kita buang-buang semua. Lagi lanjutkan dengan pengatuhan bila jalan di provinsi. Kita mengelus tentang air. Pentula, membaju, tidak. Di tempat lain. Pertanian lahan kering. Maka kita butuh air. Ada tanah. Tapi kita masalah tidak ada air. Kita bukan takut COVID-nya. Tapi matinya saja yang baru. Jadi kita takut mati baru itu belum biasa. Kita lagi belajar. Sudah biasa, kami sudah tidak lakukan lagi. Nah, karena itu saya mengharapkan produktivitas manusia itu harus terus berjalan. walaupun COVID itu luar biasa. Kita sudah saya sudah mengembangkan tidak mungkin lagi NDT akan berhenti stop bekerja karena COVID. Mati 1 juta tetap 3 juta begitu jalan terus. Karena memang manusia begitu meninggal itu sudah memang bagian manusia yang tidak sempurna punya batas usia mati dengan sakit mati dengan jatuh pesawat mati tabrak motor mati kolera mati dengge mati TBC mati AIDS mati semua itulah penyakit mati. Dan tidak boleh kita berhenti. Menurut saya ini momentum terbaik buat Labuan Bayu supaya mempersiapkan diri di saat 2022 dalam forecast saya 2022 itu terjadi lompatan lompatan ekonomi di seluruh dunia. dan kita telah siap seluruh perangkat seluruh apa namanya pelayanan pagi itu telah siap sampah tidak lagi ditemukan di Labuan Bayu hotel-hotel telah siap restoran-restoran telah siap supply chain kita telah siap kita punya telur ayam yang cukup kita punya daging yang cukup baik babi sapi kambing ayam kita telah siap dan itu perlu perancanaan di saat dunia seperti ini di saat dunia sedang merenung nasib kita menyiapkan program itu untuk begitu dunia datang mengampiri melihat keindahan keindahan kita dan budaya serta alam kita kita telah siap untuk itu para wisata tidak akan membawa kesejahteraan selama supply chain nya itu datang dari luar apa itu supply chain itu rantai pasok ikan datang dari mana beras dari mana sayur dari mana cabai dari mana bawang datang dari mana kalau ini datang dari luar semua bukan datang dari Manggerai bukan datang dari Pulau Flores bukan datang dari Indonesia Tenggara Timur maka rantai kemiskinan di Indonesia Tenggara Timur walaupun satu-satunya binatang purba itu ada di NTT tapi kemiskinan tetap saja ada karena kita tidak punya rantai pasok yang datang dari kita sendiri karena itu ini momenten terbaik kesiapkan tadi saya dilaporkan wakil bupati disini orangnya luar biasa kita harus menyiapkan orang kita bukan saja kita bisa ekspor tapi kita juga menyiapkan untuk pangan kita khususnya di Lebon Bayo karena dunia akan maju ke depan orang kesehatan menjadi isu nomor satu orang kaya takut mati itu sudah biasa maka mereka makan paling hati-hati dulu jadi miskin mau makan tidak ada jadi mereka tidak bisa makan sudah kaya mau makan dilarang dokter jadi mereka juga tidak makan itulah manusia paling sial di dunia karena itu kita harus kenapa orang dibutuhkan karena dia karbohidratnya itu low karbohidrat gulanya sedikit dan itu sangat dibutuhkan oleh dunia hari ini makanan-makanan yang dampak gula tidak membuat kencing manis manis-manis itu khususnya orang menggerai biasanya tidak boleh kencing manis yang saya tahu tapi sekarang mungkin sudah berubah kalau minum kopi kan kopi pahit zaman dulu itu tempat orang miskin itu jadi kalau orang ITT itu rata-rata begitu kalau minta kopi itu kita bilang kopi tapi gula kasih pisah jangan kita omongin bilang kopi ya tapi kopi hitam maksudnya itu kopi tanpa gula lalu didatang itu kopi manis kita bilang jangan pakai gula pisah gulanya saya campur sendiri habar benar karena kalau minum kopi di Nusa Tenggara Timur itu minum gula campur kopi karena saking manisnya saya teman-teman dari Jakarta tanya saya kenapa ITT itu tiap kali kita minta teh dan kopi itu manis sekali itu kita tidak bisa minum saya bilang itu beda kalau kami lah kamu lahir di pabrik gula kalau kami gula itu sangat tidak ada di zaman itu jadi kalau pergi orang miskin punya rumah itu minum teh tanpa gula minum kopi tanpa gula itu orang miskin punya rumah kalau datang di orang-orang yang punya uang kami minum rasa gula itu enak betul jadi supaya kami sombong kalau tamu datang itu kami kasih dan minum manis betul supaya pesan kami juga kaya itu memang pesan Filosofi tapi sekarang tidak bisa lagi dunia dunia terjata tidak lagi disitu terjadi perubahan di dalam lifestyle apa namanya kehidupan gaya hidup sudah berbeda orang mau kurangin gula sampai jumpa Terima kasih.